Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga satu hal yang penting Selalu sesuai kata hati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ada cerita apa aja Boleh gak di sharing kepada pemirsa Boleh Boleh apa aja Pertama kali deh Pertama kali latihan kayak gimana rasanya Rasanya itu ya masih deg-degan aja Oh masih deg-degan Ngefarin Deg-degan shooting pertama Atau deg-degan latihan pertama Ya mungkin deg-degan latihan pertama Ya soalnya kan baru ketemu ya kan Ya baru ketemu Dan mungkin baru awam sekali ya Belum tau tekniknya bagaimana gitu Nih Aska nih diem aja nih Kalau ke Aska Aska kalau latihan dari kelas berapa? Dari kelas 1 Dari kelas 1 Oh kelas 1 berarti usianya 7 tahun tuh 6 tahun ya 6 tahun Sekarang usia Aska udah 9 Udah 9 tahun Udah 3 tahun nih latihan Kalau latihan sama siapa sih? Sama Om Jako Om Jako sendiri ya Kalau Om Jako Berarti pertama kali Aska itu Mama Papa bisa main piano Atau Aska sendiri yang diri keluarga bisa main piano? Ya aku sendiri Oh berarti Mama Papa gak ada yang musisi? Enggak Oh gak ada Berarti Aska sendiri lah ya Yang musisi Yang calon musisi nih kayaknya ya Calon musisi Karena masih ini gitu kan Kalau Aska sendiri selama 3 tahun nih gitu kan Apa yang dirasakan pertama kali latihan sama Om Jako? Malu Malu ya? Iya Dari awal emang sudah bisa atau memang dari nol banget? Dari Udah agak-agak bisa soalnya dulu ada les juga dulu Oh dulu ada les juga Iya Terus baru dilanjutkan sama Om Jako nya juga Iya Oke berarti Ada Feiza? Ada yang mau diceritakan? Enggak Oh belum ada Balik lagi ke Mbak Intan Kalau belum ada ceritanya gitu Mbak Intan IJP sendiri sebenarnya Intan Jako private ya? Iya Gitu kan Sudah berapa lama sih Mbak Intan? Berdiri Saya open itu dari 2019 Tapi saya service home gitu Ke rumah-ke rumah Oh rumah-ke rumah ya? Iya karena saya waktu baru pulang dari Bandung itu Saya gak punya apapun Alat gak punya Cuma motor satu Jadi saya cuma Itulah modal dapatnya Saya datang ke rumah itu yang sekiranya punya alat di rumah Gitu rumah-rumah Pas saya udah dapat beberapa pendapatan desainan Baru saya beli alat gitu Baru beli alat Baru open Secara open itu udah 4 tahun Open berarti 4 tahun? 2019? Sebelum covid kah? Iya bener Gitu ya Ya pas Pas sebelum covid itu Lumayan ya muridnya gitu Pas covid langsung down Ilang Ilang Tinggal dua Tinggal dua Tapi pertama kali Maksudnya aku pengen ulik nih Pertama kali Dari mana sih maksudnya Tercetus pengen ngajar Biasanya kan kalau musisi itu kan Rata-rata itu pengen mengembangkan karirnya Pasti ke Ke entertain Ke dunia Iya profesional Kenapa mbak intern memilih untuk menjadikan Dan mendedikasikan waktunya juga ke Mengajar Anak-anak Saya dulu pernah coba apapun di dunia internet Dari check record di Jakarta Dari saya syuting macam-macam Tapi kayak gak ada puas-puas ya gitu loh Kok diberikan Tuhan kalau gak ada gunanya itu buat apa Iya 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 Sudah-sudah gitu kan, karena usia itu ketika kita sudah tua itu nggak digunakan lagi. Kalau kita orang entertain. Semua orang ada masanya gitu. Iya, ada masanya, harus ada gantian lah. Jadi saya pikir bahwa ilmu ini harus ada manfaat buat orang banyak gitu. Jadi saya memutuskan untuk pindah profesi sebagai pengajar, saya dalamin banget. Bukan pindah sebagai pengajar itu nggak tanggung jawab ya. Saya memang benar-benar belajar, benar. Belajar, mendalami dunia musik. Jadi ketika saya berbagi sama orang itu nggak mentah. Bukan berdasarkan pengalaman aja berdengar gitu ya. Iya, bukan segedar tentang udah bisa main musik, saya udah bisa ngalamin. Enggak. Saya memang benar-benar mendalami dunia ini, benar-benar belajar dulu baru bisa berbagi sama orang. Jadi nggak salah ilmu buat orang itu. Iya, benar-benar. Benar-benar. Dan kalian juga harus bangga nih. Mbak Intan juga luar biasa. Dia belajar dulu baru ngajarin kalian gitu. Tapi ditahan dulu mungkin Mbak Intan dan Faiza dan Aska gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkul.